Hernan Cortes adalah seorang penjelajah Spanyol dan penakluk kerajaan besar Aztek di wilayah Amerika Selatan. Kemasyurannya tidak diragukan lagi meskipun orang-orang Indian Aztek harus menjadi korban atas penaklukannya di Meksiko. Namun tahukah kamu ada seorang wanita juga yang menjadi kunci atas keberhasilan Hernan Cortes menaklukkan Meksiko? Tokoh ini adalah seorang wanita, budak sekaligus penerjemah bahasa yang cerdas. Dia dikenal sebagai Malinzin atau Dona Marina atau yang lebih terkenal dikenal sebagai La Malinche. Siapakah mereka? Ayo kita mulai. Halo pendengar cerita, sekitar tahun 1518 Hernan Cortes memimpin ekspedisi untuk menaklukkan Meksiko. Dia berangkat dengan belasan kapal dan ratusan tentara serta senjata api sebagai persiapan untuk menaklukkan wilayah baru tersebut. Dalam prosesnya, Cortes harus menemui banyak kendala. Di antaranya adalah berhadapan dengan suku-suku Aztek yang tidak rela tanah mereka dikolonisasi. Mendapati hal itu, Hernan Cortes tidak langsung menyerbu target wilayahnya dengan membabi buta. Dia juga mengandalkan diplomasi untuk menyusun strategi agar bisa masuk ke pusat pemerintahan Aztek dan menyerangnya. Nantinya Hernan Cortes berhasil mempengaruhi suku-suku lokal Aztek untuk turut melawan pemerintahan utama Aztek yang bagi mereka adalah pemerintahan yang kejam dan menindas. Hal ini salah satunya karena pemerintahan pusat Aztek menerapkan pajak atau upeti kepada suku-suku lokal dengan jumlah yang sangat tinggi. Oke, kita kembali dulu ke Hernan Cortes. Singkat cerita, saat dia mulai menginjakkan kaki di tanah Meksiko, dia dihadiahi sejumlah harta dan 20 budak wanita lokal. Tentu saja sebagai budak, wanita-wanita tersebut tidak hanya menjadi pesuruh bagi penakluk-penakluk Spanyol, melainkan juga melayani mereka dalam semua hal termasuk pelayanan seksual. Salah satu wanita yang dijadikan budak itu diberikan Hernan Cortes kepada salah satu rekannya yang bernama Alonso Hernandez Porto Carrero. Wanita yang diberikan kepada Alonso itu adalah wanita biasa hingga Hernan Cortes menyadari satu hal yang istimewa dari dirinya. Seorang perempuan yang dianggap seperti budak lainnya itu ternyata memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik diantara wanita-wanita budak lainnya. Dia adalah Malinche. Mengetahui skill istimewa yang dimiliki Malinche, Hernan Cortes mengambil dirinya kembali dari rekan penaklukannya. Kemampuan Malinche ini diketahui saat utusan Raja Aztek Murtekuzuma II menemui mereka dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Salah seorang penerjemah Hernan Cortes bernama Jeronimo de Aguilar yang bisa berbahasa maya tidak memahami bahasa yang digunakan oleh para utusan tersebut. Sampai pada sewaktu-waktu diketahui bahwa Malinche bisa memahami bahasa mereka. Dari sinilah peran Malinche yang awalnya hanya merupakan seorang budak berubah menjadi penerjemah. La Malinche atau Malinzin. Nama lahirnya adalah seorang wanita keturunan penguasa lokal dari suku Aztek. Ayahnya yang merupakan kepala suku disebut meninggal saat dia masih kecil. Oleh karena itu, ibunya menikah lagi dengan bangsawan lain pengganti ayahnya. Saat ibunya menikah lagi, Malinche akan segera memiliki saudara tiri. Malinche yang harusnya menjadi penerus kekuasaan almarhum ayahnya harus disingkirkan agar adik dirinya bisa menjadi pewaris kekuasaan. Beberapa sumber menyebut Malinche dibuang oleh ibunya sendiri. Ada juga yang menyebut bahwa Malinche dijual kepada seorang pedagang suku maya. Karena dijual kepada suku yang berbeda, dari sinilah Malinche mempelajari bahasa yang berbeda. Malinche yang sebelumnya terbiasa berbahasa Nahua, akhirnya belajar menggunakan bahasa Yucatec Maya. Hingga pada akhirnya, Malinche diberikan kepada Hernan Cortes sebagai hadiah. Peran Malinche cukup sentral sebagai pelayan Cortes. Ia bertugas untuk menerjemahkan bahasa Maya ke dalam bahasa Nahua. Hal ini memberi keuntungan besar bagi Hernan Cortes. Dari kepiawayan Malinche berbahasa, Cortes jadi mendapat informasi dan dapat menyipulkan bahwa suku-suku lokal memiliki ketidakpuasan atas Imperium Aztek sendiri. Penindasan dan pajak yang tinggi membuat suku-suku lokal merasa tertekan dan terintimidasi atas kekuasaan Imperium Aztek. Hernan Cortes pun akhirnya merangkul mereka untuk memerangi pemerintahan Aztek yang mereka benci. Proses pembentukan aliansi Cortes dari Spanyol dengan suku lokal dari Maya tentu saja tak lepas dari peran Malinche sebagai penerjemah. Hal lain yang menjadikan Malinche sebagai kunci penaklukan Meksiko adalah saat Malinche mengetahui rencana atau konspirasi suku Cholulan yang akan membunuh Hernan Cortes. Saat perjalanan Cortes dan rombongan menuju Tekno Titlan yang kini adalah Meksiko City yang merupakan pusat pemerintahan Aztek, mereka beristirahat di wilayah suku Cholulan. Pada awalnya mereka disebut hangat oleh suku lokal tersebut, hingga akhirnya Cortes mengetahui rencana mereka untuk menyingkirkan dirinya. Sontak terjadilah pembantaian Cholulan yang mengerikan, ribuan orang tewas menjadi korban. Beberapa sumber menyebut Malinche adalah orang yang mengetahui rencana Cholulan untuk membunuh Cortes, sehingga Cortes dapat mengantisipasi dan menyerang mereka terlebih dahulu. Namun beberapa pihak lain menolak versi tersebut dan menyebut versi lain dari pembantaian Cholulan ini. Apapun itu, nama Malinche menjadi salah satu kunci atas informasi yang didapat Hernan Cortes. Puncaknya adalah saat mereka berhasil memasuki pusat kerajaan Aztek. Komunikasi yang dijalin dengan Raja Aztek waktu itu yaitu Raja Monte Cusuma II membuat Cortes bisa menekan posisi Monte Cusuma II. Hal lain yang menjadi faktor keberhasilan Cortes adalah adanya cerita legenda di Aztek yang menyebut bahwa akan ada dewa yang datang dan mengakhiri Imperium Aztek. Dewa itu memiliki kulit putih dan berjanggut. Ciri-ciri ini pas sama persis kebetulan dengan perawakan rombongan Cortes dari Spanyol. Hal ini membuat Monte Cusuma II tidak percaya diri dan ragu untuk menghadapi rombongan Cortes. Menyadari hal itu, Cortes dengan mudah menahan Raja Monte Cusuma II. Konflik dan intrik masih terjadi setelah peristiwa tersebut. Namun tahapan yang ada selanjutnya hanyalah hal-hal yang menguntungkan Spanyol sebagai penakluk. Pada akhirnya, Raja Aztek Monte Cusuma II meninggal setelah rakyatnya yang tidak puas atas tindakannya yang justru memanjakan penakluk Spanyol. Monte Cusuma II dilempari batu oleh rakyatnya sendiri saat berpidato untuk menenangkan rakyatnya yang memberontak. Akhir cerita, Hernan Cortes berhasil menaklukkan Imperium Aztek yang megah. Dia membangun peradaban baru di atas serurutuhan Aztek dengan budaya dan agama baru dari Eropa. Peradaban Aztek pun berakhir. Penaklukan ini adalah hal yang tidak bisa dilupakan orang-orang lokal Meksiko. Ingatan akan kolonisasi dan penjajahan Cortes yang dibantu Malince masih membekas di hati mereka. Hingga saat ini terdapat istilah Malincismo atau Malincista yang digunakan untuk menyebut pengkhianat atau orang-orang yang lebih menyukai budaya asing atau budaya barat daripada budaya Meksiko sendiri. Istilah ini tentu saja mengacu pada nama La Malince yang dianggap membantu Hernan Cortes menaklukkan Meksiko. Namun ada juga yang menganggap Malince adalah korban, karena dirinya hanyalah seorang budak yang tidak punya pilihan. Itulah kisah Hernan Cortes dan La Malince, sepasang orang lintas ras yang memiliki peran dalam penaklukan Meksiko. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal unik dan menarik yang terjadi di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!